ayo oh bapak aja kesemprot ayo oke mari wak hahaha apa-apa adik lo lagi kopi ngobdar dan didatengin pola antas hahaha woy dek anjay halo dek hahaha ngelak woy di ganteng ganteng ajib ayo balapan do ayo balapan mau gak wah gila wah gila wah gila nih manteng mungkin wah gila balapan beneran meg memang mengecewakan hai cin balik lagi di bloris kita tunye jangan lupa ya klik like dan subscribe dulu sebelum nonton dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti kalian di konten ini, ini cuma untuk bercanda jangan so fun aja ya guys selamat menikmati konten selamat menikmati konten bloris kita tiga langsung ke scene berikutnya bingung bingung cari tempat modifikasi atau part variasi di motor kalian ada di deskripsi ya guys suka detailing motor sendiri bingung cari bahannya dimana kalian pakai bahan artupar aja guys link tokopedenya ada di deskripsi ya guys bingung cari oke guys kita ke scene di dulu yang nantuk gila ayo botol botol heh oke bismillahirrahmanirrahim ayo gua ngikut kalian aja oke kita sekarang lagi dari cmc bersama mami cia wuuu gila aja gila aja gonde ya head on bener nih motornya gila ini peleknya kayak piro sih deh emang keren banget sekarang pake anodice nih warna gold udah kayak all-in luks aja gila aja gonde wuuh udah R6 cuy wuuh ganteng banget R6 cuy wuuh gila mantap dragon R6 cuy wuuh motor apa tuh gila eh ngapain ya upset down ala-ala on-in luks ya gua mau liatnya motor apa ya Oh lagi video waduh sorry 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 maaf apaan ini motor apa sih OBMW ayo balapan dong ayo balapan mau ga wuuh gila nih pario nih manteng banget nih wah gila balapan mek beneran mek memang mengecewakan wah gila lah kejir dong ah cikila cikonde udah bener-bener ada pario ah cikila cikonde halo blok iya eh halo halo blok iya mari mari om 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 sorry hehehe mari blok hehehe gini iya mari oke guys welcome back in vlog race kita punya bersama eh kok kabur waduh mana om beliko halo 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 oke sekarang kita lagi dimana lagi di apa nih kiki kiki opitiya iya opitiya iya no endorse ngga hahaha oke guys kali ini kita wuh gila emang kalo motornya kok hari ini selalu terdepan ini guys kerja dulu nih kok kita kok gila nah kali ini kita bakal ngeliat hasil anodice yang kemarin udah gua buat di Emon ya yang tadinya upside down nya itu jadi warna emas kan tadinya warna hitam sekarang dia berubah jadi warna emas dan ini joss gandus banget cuy hasilnya joss gandus banget nih liat tuh beuh gila gila tion kawan kawan nih yang pengen anodice upside down nih yang pengen anodice upside down nya ini bisa ke wicak mode designer ya guys ya ini sekitar 1.500.000 guys jasanya yang kemarin udah nonton konten gua kan kalo kemarin udah gua jelasin berapa jarganya nih joss banget ih keren banget sekarang Emon tuh oke guys sekarang kita bakal review Emon ya yang udah gua modifikasi nah bisa kalian liat banyak banget perubahan yang udah gua rubah di Emon ini bisa kalian bandingin lah tahun 2000 ketika pertama kali gua pindah ke Jakarta Emon itu gimana ya guys ya sedih banget ya sekarang udah tinggal di Jakarta Alhamdulillah banyak relasi rejeki dan akhirnya kita bisa modifikasi motor ini satu persatu jadi cakep lah ya guys ya bisa dilihat guys gua baru aja ngerubah upside down nya ya guys ya yang tadinya hitam jadi emas nah ini namanya prosesnya anodice jadi itu bukan di cat tapi di proses kimia ya namanya terus abis itu di setrum nah gini guys jadi sekarang si Emon udah kita ubah pake upside down warnanya gold ya guys ya gila sebenernya ini upside down orinya tadinya warna hitam cuman udah kita ubah warnanya jadi warna gold ini prosesnya namanya anodice ya buat teman-teman yang penasaran ini gua anodice di wicak mau desainer ini jasanya 1.500.000 cuy dan hasilnya cus gandos banget cuy tuh uh cakep Meg si Emon sekarang ya kenapa gua milih warna gold itu biar masuk ya sama motornya karena motornya itu kayak putih biru terus kalau kesannya upside down tuh gua dari dulu selalu ngejer upside down warnanya emas guys bukan warna hitam ya kalau gua dulu kayak gitu dan juga bisa dilihat kalipernya udah Brembo juga guys Alhamdulillah rupiah lamin ya bisa kalian lihat kiri kanan depan juga udah Brembo semua yang dulunya buli Brembo itu kayak mimpi sekarang Alhamdulillah bisa beli Brembo cuy pengereman di bagian handle ya udah pake Brembo RCS 19 ya guys ya dan untuk kopinya juga itu udah pake kopling Aqua 1 cuy si Emon jadi cus gandos lah ya gua bisa mikir lagi cuy motor ini cakep banget lah sekarang terus untuk tank padnya sekarang gua pake punyanya si Hayai Desu ya punya nyambel Rizky buat kawan-kawan yang penasaran bisa langsung check it out di link deskripsi yang mau beli ya guys ya ada di Tokopedia dan part karbon nih kita bakal kejar part karbon berikutnya adalah bagian sasis ya guys gua pengen ngejar di bagian sasis kita bakal karbonin si Emon biar jadi joss gandos sama armnya juga armnya gua juga mengejar untuk dikasih karbon juga guys jadi biar looksnya wah joss gandos ya ini kita bakal kita karbonin rangkanya bismillahirrahmanirrahim aja kalau udah rezeki lagi guys ya di triple 9 ya nih di triple 9 gua tepat karbon di triple 9 karbon cuy ini udah gua karbonin sekarang gua lagi ngejar rangka ini biar gua karbonin cuy eh cakep nih tabungnya udah pake wr3ng terus project kedepannya adalah kenal pot ya gua bakal ganti kenal pot guys karena gua bosen banget pake kenal pot OC nanti gua bakal desain kenal pot sesuai dengan desain gua sendiri next project di avionic kayak guys ya nah ini buat kawan-kawan yang kemarin udah nyaranin bang pake clip bumper mobil ya thank you banget kalau nggak diginin cuy tuh jadi ini bisa lepas cuy apa ya namanya ya fairingnya jadi fairing ke tank ini penyakitnya cbr-600 adalah sering buar gitu buat gitu loh kayak masih celah gitu makanya gua pake ini aja sih nggak perlu gini-gini lagi sekarang gua sepertinya itu dulu aja project modif kita berikutnya guys ya ya Alhamdulillah sih selama gua pake motor ini enak banget dan untuk harian juga kanek banget lah motornya guys gimana buat nengkawan suka nggak ngeliat emon sekarang ya kan bandingin sama emon yang dulu Aduh gila jauh gandos bubar semuanya guys ya dan sekarang udah dirapihin jadi bagus cuy semon mantep dragon ah iya obdar dan didatengin pola antas woi deh ajaaay halo deh ngelak oke kacamatanya gak ya woi ini ganteng ganteng ajib moh gela moh moge moge nah guys kalo abis riding tuh biasanya wajah gue kusem tapi tenang aja disini gue bagi tips gimana caranya perawatan wajah ala bluriski nah kali ini bluriski seperti biasa ngumumin ke kalian kalo bluriski sekarang lagi pake produknya skylight whitening nah kali ini kiriman bluriski udah nyampe tadaaa wah kiriman gue akhirnya dateng juga guys yuk kita buka kira-kira apa isinya nah ini dia guys ya kawan-kawan sekarang skylight whitening lagi ngeluarin produk terbaru coy yaitu masker wajah nah buat kawan-kawan bluriski disini order 2 ya seriously shooting hydressing gel mask dan juga herbalism awkward mask nah karena bluriski ini tipikal wajahnya berpori-pori dan juga berminyak coy makanya bluriski pake produk terbarunya si skylight whitening yang ini guys nah kawan-kawan penasaran apa aja manfaat dan gunanya sini gue jelasin nah guys sebelum gue kasih tau manfaatnya kali ini gue mau ngasih tau dulu bagaimana cara gunain maskernya pertama-tama kalian cuci wajah kalian dulu sebelum dipake terus kemudian usapkan secara rata ya maskernya nah kalo udah diamkan 10-15 menit cuy kalo udah kering bersihkan wajah kalian nah karena wajah bluriski ini kusam dan punya pori-pori yang besar makanya gue cocok banget nih pake maskernya skylight whitening yaitu herbalism awkward mask dan juga seriusly shooting and hydrating gel mask cuy nah kali ini gue mau ngasih tau manfaat dari masker seriusly shooting dan headdressing gel mask ini nah jujur gue udah berapa kali pake seriusly shooting dan headdressing gel mask ini ya cuy dan saat gue pake langsung di wajah itu efek shooting dan calming nya tuh kerasa banget di kulit cuy dan feelnya itu ngebuat wajah gue lebih hydrated karena di gel masknya itu mengandung banyak banget manfaatnya ya guys ya mulai dari centella asetica, ginseng ekstrak, allantoin, crepe water, dan Denmark rose water juga cuy selain itu juga ada kandungan vitamin C dan niacinamide yang membantu kulit gue tampak lebih cerah plusnya cuy lagi ada kandungan 7 berries nya nih kalo disini yaitu 7 macam buah beri yang kaya banget sama antioksidan jadi ngebuat kulit gue tuh tercegah dari kerusakan kulit dan radikal bebas yang berfungsi sebagai anti aging cuy nah buat kawan-kawan yang punya permasalahan sama kayak gue punya wajah berminyak, kusam, apalagi berpori-pori besar, atau berjerawat kalian bisa banget nih pake masker herbalism awkward mask dua varian masker ini bisa kalian kombinasiin loh nah gue saranin kalo misalkan kalian mau pake herbalism awkward mask itu kalian olesin di bagian t-zone ya ini sih yang biasanya cenderung berminyak cuy dan kalo misalkan yang serusi syuting hairdressing gel itu di bagian samping hidung, sampe ke pipi nah buat kawan-kawan yang mungkin tertarik, pengen order juga kalian bisa langsung cek idot ke instagram linknya Skylar Watening cuy atau kalian bisa langsung whatsapp yang ada di link deskripsi youtube gue ya kalo misalkan kalian mau order langsung ke marketplace nya kalian bisa langsung ke shopi nya aja cuy linknya ada di deskripsi ya cuy so langsung aja dicoba guys, biar wajah kalian makin glow up seperti blow risky so langsung aja di video Terima kasih.